Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Jambe kali ini saya akan membahas tentang apa itu kapir dan dimana Allah tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol perihal iman ngobrol perihal islam kenapa ini selalu saya ulang-ulang karena saya merasa bahwa penerimaan otak orang-orang Indonesia itu agak lemot jadi kalau mau berbisnis kalau Anda mau berbisnis kalau Anda mau jadi entrepreneur itu kayaknya di Indonesia itu kalau Anda mau jadi youtuber itu kayaknya segmen pasar yang paling laku itu adalah Anda berpura-pura jadi orang bodoh karena memang pangsa pasarnya itu ya begitulah jadi kalau Anda ingin mencapai target pasar, pasaran menjual sesuatu di Youtube itu kebanyakan itu berpura-pura bodoh karena hampir semua pangsa pasar itu kebanyakan yang nyernanya itu emosi yang diutamakan pendek akal, PA kebanyakan pada PA pendek akal jadi seperti ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang kapir ditangkap oleh orang-orang di zaman sekarang itu menuduh kepada suatu komunitas menuduh kepada orang lain di luar golongannya padahal yang namanya kapir ataupun islam itu bukan golongan justru di dalam Quran surat 30 ayat 31 dan 32 dijelaskan walah takun uminal musrikin janganlah kamu termasuk orang yang musrik yang bagaimana kulu hijbin bimaladayim parihun yaitu mereka yang membuat kelompok-kelompok dan golongan-golongan gerombolan-gerombolan itu orang-orang musrik orang-orang yang siri kepada Allah kenapa? karena islam itu bukan gerombolan islam itu bukan golongan islam itu bukan komunitas islam itu bukan identitas yang saya nak jidat lu lu akui lu islam islam itu berserah diri kepada Allah hubungannya adalah individu self to be yourself islam itu bukan tentang komunitas saya islam gak bisa islam itu bukan diakui oleh diri tapi justru diakui oleh orang lain seperti tentang cerdas dan tidaknya kita bukan oleh diri diakuinya tapi justru orang-orang lain nabi rasul itu kan bukan diakui oleh diri tapi diakui oleh orang lain jadi islam itu tidak diakui oleh dirimu tapi harusnya diucapkan oleh orang lain kepadamu jadi islam itu bukan pengakuan diri islam itu adalah perbuatan kata kerja bukan kata sifat atau identitas islam itu berserah diri kepada Allah jelas bukan agama harusnya kata-kata setiap kata din di dalam Al-Quran itu diganti dengan ruhani atau jiwa dinul islam jiwa yang berserah diri berserah diri itu kata kerja bukan pengakuan bukan golongan bukan komunitas bukan kelompok kata kerja berserah diri duduk duduk lu bisa nampil duduk sebagai identitas sebagai pekerjaan kamu duduk itu pekerjaan merokok emang kerjaan kamu apa? merokok bukan itu kan pekerjaan bukan identitas bukan bukan sesuatu yang harus dibanggakan isilahnya itu adalah pekerja kata kerja jadi islam itu kata kerja bro yang harus dikerjakan berserah diri bukan identitas atau KTP begitu pun dengan kafir bukan tentang orang lain golongan satu hal lain wah Kristen kafir Hindu kafir kafir itu bukan tentang menuduh keluar diri begitu pun islam bukan tentang menuduh keluar diri atau suatu komunitas atau menuduh diri islam itu adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam diri bukan diakui bahwa saya islam atau bahwa bukan diakui agama saya islam bukan karena bukan agama bukan identitas islam itu adalah jiwa dinul islam jiwa yang berserah diri ruhani islam itu lebih mantas bukan bukan agama begitu pun kafir itu tidak dituduhkan kepada suatu komunitas atau apapan kafir itu dari bahasa Inggris dari bahasa Arab bahasa Inggrisnya cover menutup jadi bahasa Inggrisnya cover menutup diri nah yang menutup pikiran manusia ini pikiran yang menutup itu kita tidak mau membuka kepada suatu hal yang baru yang lebih press itulah kafir jadi kafir itu ketika dia mendapat ilmu yang masih mentah yang masih cangkang seringat cangkang ditelen mentah-mentah durian ditelen sama cangkangnya terus ketika ada hal yang baru yang belum dia pahami dia menolak dia menutup diri tidak mau menerima hal baru itulah kafir jadi bukan tentang siapa di luar diri kita tapi justru diri kita sendiri pikiran kita sendiri karena yang paling sulit itu adalah menerima hal baru kalau kita membenarkan yang sudah dipahami ya bukan pengetahuan bukan ilmu kalau lu membenarkan sesuatu yang sudah lu pahami gak ada peningkatan dari segi wawasan dari ilmu karena lu tidak mau menerima hal baru nah tidak mau menerima hal baru itulah yang disebut kafir karena sifat Allah itu mujabid yang selalu memperbarui bahkan yang disebut kiamat itulah pembaruan kenapa kita takut kita sedang kiamat sedang dalam masa pembaruan cuman ketika dalam masa pembaharuan akan terjadi yang namanya transisi masa transisi masa kekhawatiran bimbang dan sebagainya bingung mencari mana yang benar ustad ini mengatakan begini di situ masa transisi di dalam masa transisi itulah kiamat bangkitnya jiwa kiamat itu bukan kancuran kafir ini duduhin ke orang padahal yang nuduh kafir itu sesungguhnya yang kafir kafir itu menutup diri kafir itu tidak mau membuka mindset kita terhadap sesuatu hal yang baru jadi ketika dia taunya dari doktrin dan dogma ayat-ayat dan sebagainya begitu ya begitu aja dipahami hanya dari satu guru tapi ternyata dia tidak melihat dari hal lain dari sisi lain itu yang disebut dajal memandang sebelah mata ini dajal itu bukan makhluk lain tapi memandang sebelah mata memandang bahwa apa yang dipahaminya itulah yang paling benar padahal kalau kita membuka dua mata kita ternyata ada hal-hal baru yang belum kita pahami justru disitulah orang mu'min yang sejati mampu membuka pikirannya dan itulah Islam Islam itu membuka pikiran menyerahkannya kepada Tuhan dan selalu progres selalu mengikuti progres perkembangan zaman selalu mengikuti akselerasi zaman selalu melakukan inovasi inovasi berubah jadi Islam itu tidak kaku bro Islam itu fleksibel Islam itu linear mengalir tidak kaku kalau Islam kaku batuk namanya Islam itu kan berserah diri mengalir dan berserah diri disini bukan give up kalau give up kan menyerah itu adalah menyerah pasif itu putus asa kalau berserah diri itu adalah Islam itu berserah diri aktif bukan give up tapi give in jadi bukan give up tapi give in surrender Islam itu surrender menyerah berserah diri nah kalau berserah diri kepada Allah maka hasilnya akan selamat di dunia dan akhirat jadi Islam bukan selamat selamat itu hasil akhirnya endingnya kalau berserah diri kepada Allah maka akan selamat di dunia dan di akhirat surga tidak perlu dicari karena surga itu juga ada di dalam diri ketenangan rasa diri itulah surga tapi ketika engkau gelisah terus menganggap kapir kepada orang lain itulah neraka bukan sesuatu tempat di luar sana nah begitu pun tentang Allah dimana Allah ini ketika banyak Ustaz yang menjelaskan dimana Allah Allah di atas arsi di atas arsi kursi kan oh berarti kayak manusia ada kursi ada kakinya ada pantatnya terus ada 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 punggung ada tangan buat sandaran lah Allah kok diimajinasikan dengan akal kok Tuhan kok di 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 persepsikan mengikuti akal Tuhan bersemayam di atas al ucang-ucangan kayak gini kayak manusia ini kan jadi kayak manusia dong kalau Tuhan bersemayam di atas arsi itu kan baru katanya katanya dan katanya dan kita tidak tahu kebenarannya dulunya itu ditulis sama siapa kitab itu kalau kalian memang saya tidak pernah menyalahkan kitab yang ditulis tapi Rasul menyalankan agar kita menjadi Al-Quran yang berjalan membaca diri bukan membaca kitab membaca diri Kurang itu membaca diri bukan membaca kitab kitab itu apapun yang ditulis itu ditulis sama manusia Tuhan tidak pernah menulis kitab Nabi juga tidak ada satupun Nabi yang menulis kitab karena Nabi bukan ahli kitab juga jelas dalam ayat Kurangnya juga ya ahli kitab lima talbisul hak bil batili watak tum muna wang tum talamun kenapa ahli kitab mencampur adukan yang hati dengan yang batil ya ahli kitab bahkan dikatakan jangan jadi ahli kitab dikatakan ahli kitab itu lam yakunil ladina kaparu min ahlil kitab tidak akan beriman orang-orang kafir dari ahli kitab justru anehnya para penghapal kitab ini yang sering nyebut-nyebut kafir ke orang jadi bukan ahli Al-Quran tapi ahli kitab beda ya ahli Al-Quran dengan ahli kitab ahli Al-Quran itu dia berjalan dirinya dengan Al-Quran Quran yang berjalan Quran yang si kalau ahli kitab dia taunya itu dari kitab dari katanya sedangkan perjalanan kitab dari sana ditulis pada zaman Usmania dan dirombak pada zaman Abu Sofyan oleh Abu Sofyan Umayyah itu sampai kekitaban beribu-ribu tahun coba lihat video berikut ini ini adalah salah satu percontohan dari bagaimana pesan nabi atau rosul di zaman dahulu sampai kepada kita saat ini melalui ratusan dan ribuan para pendakwah ini contohnya let's help Matthew then start go back oh my god gud can you sayang i know where what Apa? Oh my god Oh no Oh no Wait, what was the second? Oh no We're talking Oh no No talking Shut up Really? Okay So what do you think it is? Okay And let me get a picture of what the word was What the sentence was Wow Dari video tersebut Kiranya kita dapat mengambil pelajaran Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul di jaman dahulu Belumlah tentu sama dengan apa yang dipahami Dan dicerna oleh umatnya di jaman sekarang Karena pesan tersebut telah melalui Berbagai macam pengisah Jutaan orang pendakwah Dan juga telah melalui rentang waktu yang sangat panjang Dan sangat lama Jadi apa yang diterima sekarang Belumlah sama seperti dulu Pesan awal mula Jadi kalau kita melihat Bersumber kepada katanya Ibarat kita ditanya Gimana sih rasanya Pitsa Oh Rasanya Pitsa itu begini, begini Padahal dia sendiri belum pernah merasakan Pitsa Dan gak tahu Pitsa itu seperti apa Itu kan konyong Gimana sih Allah itu Oh Allah itu di atas Allah sih katanya Di atas Allah sih katanya Duduk begini Ya kayak mana sih Kok Tuhan Di persepsikan menurut akal ini gimana sih Pembodohan namanya Gak kenal sama Tuhan Jangan sok-sokan ngomongin Tuhan Gak kenal sama Allah Jangan sok-sokan ngomongin Allah Udah jelas tidak Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu meliputi Allah itu meliputi Semua ciptaannya Allah meliputi semua ciptaannya Seperti api Dengan panasnya Tidak terpisah Jadi Allah dengan mahluk Seluruh mahluknya itu tidak terpisah Jadi menyatu Di dalam diri yang paling dalam Bahkan ketika ditanya Wa insalam Ani Pa'ani Qoribun Ujibudawad Anibadi Pastajibuli Kalau umat mempertanya Tentang aku Aku lebih dekat dari luar Meliputi Di dalam diri kita ada Di dalam kucing ada Di dalam benda ada Di dalam tubuhan juga ada Dat Allah meliputi Di luar paling luar Di dalam paling dalam Meliputi Bukan hanya di luar saja Kalau pengertiannya Allah Di atas kursi Harus berat terpisah dong Dengan manusia Jadi kayak benda dong Allah Terpisah Dengan mahluknya Allah Allah manusia-manusia Ya ampun Itulah Tuhan yang dipresepsikan Oleh akal Tuhan yang diciptakan Oleh akal Dari katanya Kok tahu Tuhan Dari katanya Bukan dari rasanya Bukan dari pengalamannya Nah kalau tahu pisah Jangan dari katanya dong Harus dirasakan Dan pernah merasakan pisah itu apa Jangan dari katanya Harus pernah merasakan Tuhan Tuhan itu meliputi kita bro Tuhan Kita itu ada di dalam kekuasaannya Kita itu ada dalam kekuasaannya Dan Tuhan ada di dalam semua kekuasaannya Di dalam juga ada Di luar juga ada meliputi Kalau dikatakan Ruh manusia jiwa Itu juga belum Tuhan Jiwa itu datnya Jiwa itu kabal Bentuan itu kalau diibaratkan Misalnya walaupun tidak bisa dimisalkan Ibaratnya Energi listrik Apakah energi listrik terlihat? Benda Enggak terlihat Energi listrik kan enggak terlihat Makanya tidak disebut Satuan benda Tapi satuan daya Jadi Tuhan itu Satuan daya Yang meliputi Energi Bukan benda Yang terpisah Tuhan Di atas arsi Di mana di langit Ya Terpisah sama manusia Bagaimana mengontrol manusia Bagaimana Allah tahu Hati dan pikiran manusia Bagaimana Allah tahu Daun yang jatuh Daun kering yang jatuh ke tanah Karena Allah tahu Daun jati yang kering ke tanah Karena di dalam tubuhan pun Allah ada Karena di dalam jiwa pun Allah ada Nah jiwa itu udah paling halus Kalau di kelapa itu airnya Kalau pikiran ini batok kelapanya Nah ini yang membuat kufur Yang membuat tertutup dari rasa Allah itu adalah pikiran Ini Ketika orang nanya di mana Allah Dijawabnya Katanya Di atas Kursi Allah punya kursi gitu Kayak kerajaan Duduk aja Berarti ada tangannya Ada punggung Ada pantat buat duduk Lah Jadi kaya orang dong Kok Tuhan Dibayangkan dengan imajinasi Yang mengikuti persepsi akal Tuhan itu meliputi Udah jelas-jelas Allah itu meliputi Ahad Ahad itu bukan wahid Kalau ini gelas wahid Kalau ahad adalah seperti kopi gula dan air Disatukan Itu ahad Menyatu Kita tidak melihat Gulanya Tapi ketika diminum Terasa manisnya Itulah Allah Jadi Allah itu Bukan benda Allah itu tidak terpisah Dengan makhluknya Seperti api Dengan panasnya Jadi Allah dengan makhluknya itu Nggak terpisah Jadi Allah itu bukan Aduh Bodoh Menjelaskan Tuhan dari katanya Baru katanya Berarti dia sendiri belum kenal Tuhan Jangan ngomongin Tuhan Jangan ngomongin Allah Kalau belum kenal Berhenti Membual Berhenti Berdusta Berhenti Omong kosong Berhenti Berangan-angan Tuhan meliputi diri kita Tuhan meliputi semesta alam ini Bahkan sahabat-sahabat Rasul Bertanya pada Rasul Ya Rasul Bagaimana saya ingin melihat Wajah Allah tersenyum Kata Rasul Lihatlah senyum ibumu Lalu bagaimana ketika Allah tersedih Lihatlah Kesedihan di wajah ibumu Ketika ibumu tersedih Berarti Allah sedang sedih Artinya Artinya Orang tua itu wujud nyata Dari Allah kita itu wujud nyata Manusia itu diciptakan untuk rumah Tubuh ini adalah rumahnya Allah Allah meliputi Dan menciptakan manusia sebagai rumahnya Bahaya Tuhan Sebagai perantara Untuk menunjukkan kasih sayang Allah Maka diutuslah nabi-nabi Diutuslah nabi-nabi Diutuslah iblis Diutuslah angin Diutuslah api Diutuslah air Semua yang diciptakannya itu utusan Aduh Gak ngerti mindsetnya Kayak gimana sih Kok Tuhan jadi terpisah dengan manusia Jadi kayak Saya dengan anda jadi terpisah Jadi itu mah makhluk Dimana ketika terpisah Itu mahluk Tuhan itu Bukan mahluk Tuhan Justru Tuhan yang menciptakan mahluk Tuhan meliputi seluruh mahluknya Energi listrik Dimana disini nyala Disana nyala Dan ru itu adalah kabelnya Terputus kabelnya Karena kenapa kita tidak konekti dengan Allah yang di luar Dengan Allah yang ada di dalam diri kita Karena terputus oleh pikiran Ini yang membuat cover itu pikiran Lalu pikiran belajar Dari katanya Katanya Kuran duduk Punya pantat dong Allah duduk Memang Allah kayak manusia Punya pantat gitu Duduk Ada kursinya Kursinya segede gimana Kok Allah masih butuh kursi Nah ini Inilah Tuhan yang diciptakan oleh akal Sehingga Tuhan pun Dipresepsikan Menurut akal Akhirnya Tuhan digambarkan Seperti manusia Punya kursi Punya arsi dan lain sebagainya Duduk Ucang-ucangan aja Terpisah sama manusia Terus kerjaan Tuhan apa? Nganggur Terus tanyain coba Tuhan Tuhan agama menyua apa? Tuhan gak punya agama Agama itu cuma kepentingan manusia Dengan itu Manusia banyak memiliki Ketentingan Kalau saya gak punya kepentingan Bodo amat Saya jujur pada diri saya sendiri Tuhan gak perlu dicari dengan akal Mencari Tuhan sama dengan ikan teri Di dalam laut Mencari air Suatu kebodohan yang nyata Apalagi menganggap Tuhan terpisah dari Manusia Tuhan terpisah dari makhluknya Itu udah nyata banget Bodohnya Jangan percaya pada dongeng Apalagi tukang dongeng Yang dia sendiri baru tahu katanya Nyeritain pisah Oh pisah itu begini loh Enak loh Pake kejunya ke jam moja rela Pak Ustaz udah pernah makan Belum sih Saya juga baru udah katanya Kata dalirnya begini Begini begitu Lah ya baru katanya Udah lah gak usah percaya Sama katanya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa memberi inspirasi Dan membuka pikiran Janganlah percaya pada suatu berita Apalagi berita itu datang Dari orang yang bengkok Jika datang satu berita dari orang-orang yang bengkok pikirannya Maka periksalah Tabayunlah berita itu Jangan sampai Disampaikan lagi berita itu kepada orang lain Berita waktu itu Jadilah kebodohan yang nyata Semoga kita Selalu ada dalam bimbingannya Dan dibukakan pikiran kita Agar tidak cover Tidak tertutup Selalu membuka terhadap wawasan baru Dan jangan pernah menghakimi Karena kita bukan Tuhan Tidak punya hak untuk menghakimi Kita hanya mengingatkan saja Agar kita tidak seperti kerbau Ikut-ikutan kerbau Tuturut munding Atau tidak seperti kambing Yang sombong dan suka nyebut namanya Mbe-embe Artinya orang yang mengakui Wah saya paling islam saya Paling ahli surga Itu seperti kambing Yang suka membicarakan dirinya Yang suka nyebut-nyebut namanya Maka jadilah manusia Yang suka bergerombol pun Kambing Yang suka berkelompok Itu Binatang Bukan manusia Manusia kekuatannya Ada pada dalam diri sendiri Be yourself Jadilah dirimu sendiri Jangan suka ikut-ikutan Semoga apa yang saya sampaikan kali ini Dapat memberi inspirasi Dan hidayah bagi kita semua Terima kasih Atas kesedihan Menonton video saya Dan saksikan Video-video berikutnya Yang lebih menarik Dan lebih Membuka wawasan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih